Yo Motherfuckerner Yalo semuanya Apa kabar? Jadi kita Di kali ini kita gak mau bikin video lama-lamanya Cepet aja karena Video yang mau kita tonton juga kayaknya cepet Jadi, kemarin tuh sekitar 2 hari lalu tuh Kayak di Instagram gue banyak yang DM-DM kayak Bang, 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 Bang Tolong nih si Bang Arief udah upload lagi katanya Jadi setelah sekian lama akhirnya nih orang bertingkah lagi Kan kemarin tuh kalem-kalem gitu kan Sekarang punjuk-kijil lagi Orang-orang DM-in gue kayak Bang, ayo Bang, lu reaction Disa di rumah barunya si Bang Arief Dia udah upload tuh katanya Orang-orang bilang kayak Ini jiwa kemiskinan gue sampe erupsi liatnya Eupsi? Sampai plak-plak-plak Orang-orang gue tanya kan Kemarin gue nge-live video gue tanya di live Instagram gue Kalian kalo yang belum join lah Nih, follow di sini Instagram gue Bener Lu mau gak di follow? Oke Lu mau gak? Follow, subscribe juga kalo bisa Di sini di bawah sini Kalo mau aja kalo gak mau juga Yaudah gapapa Gue tanya di live Kayak emang gimana sih itu rumahnya lo orang yang udah nonton gitu kan Terus kayak Wah itu mah bukan rumah bang Itu mall katanya Mal Dilebay-lebay ini Sekarang gue mau liat sendiri ini Gue jujur sumpah gue belum liat sama sekali ini video kayak apa Jadi sekarang gue mau langsung reaction Final desain di rumah baru Arief Tipang Oke Oh iya by the way kemarin selamat Kak Tipang udah nge-nung Dianugerahin seorang anak ya MBA Bukan 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 Udah hamil nih Selamat Kak Tipang Dan juga Bang Arief Semoga anaknya sehat Gede aja kayak gue Jangan 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 Masih juga Amin Amin Di rumah Oke kita langsung nonton lagi videonya 1 2 3 8 house katanya Alfintipang house masuk Gak kira dirumah Gak kira dirumah Nomor rumahnya Gak kira Minimalis gitu ya modanya Minimalis tapi itu gede Big ini maksimal bagus ya tapi bentuknya enjing gue kalo ditanya suka rumahnya apa gue suka rumah tuh yang ini masih rentran komputer iya rentran komputer ini 3D doang gue suka rumah yang di lost gitu loh jadi ga banyak sekat di dalamnya gitu jadi kayaknya apaaa the sims ini sepanyi setengahnya bisa buat perjaman kudus ini harus ada banyak resepsionis nih ini dipanggilin yang Mas Niko widget udah bisa udah ready ini ada bar nya leming ini leming ini arsitek sih iya lah ga mungkin orang biasa anjing meja makan dia langsung ke ruang tamu meja makan langsung ke ruang gitu wah langsung langsung view nya langsung pesawat menunjukkan view nya dari atas gitu wong deso pesawat 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 wah ini btw ini mimpi gue dressing room ini gue punya rumah harus begini ini tempat baju gitu iya punya ruang sedia ini punya ruang sedia ini literally fitting room baju gue di kampan gue sih kayak Zara man anjing wuuh 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 pamer sekali parkirannya mau tepunan mobil itu katanya aduh bisa main pusal ini anjing yang paling gue nasibin orang sepedaan lewat cuma liat wah gede ya wah kaya jalan ya wah kaya jalan ya beneran oh jadi di sebelahnya kan yang ini tempat makannya dari sini ada kayak tempat ini ada ini kayak jacuzzi anjing ga tau dong ada liftnya lah ya wah anjing wah anjing lantau seluuh ya seluuh ya anjing anjing angkasa arsitek ini ini cuma liat dulu udah siapa tau suatu saat umur 82 bisa nih umur 82 kebur mokan arsiteknya kuisu angkasa arsitek ya jeffrey angkasa sama indrico wah keren rooftopnya sih cuman liatnya uff wah anjing cing 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 rumah rekon sih ini orang mau mau gua ngerti sih gua sampe bingung tempat main apanya gua bayangin rumah sebelahnya ini pasti minder kayak gua hidup ngapain sih selama ini liat tetangganya bukan begini begini ini bisa dibully dilemarin batu dari atas kita pake soft code wah rumah ini rumah rekon mall hahaha ada panjangannya anjing misalnya kalo misalnya rumah biasa tetangganya apa kiri kanan yang di atas iya ini paling kayak gua nih talon rumah sebelah kalo grab food gitu rumahnya pagar ini sebelah rumah gede hahaha patokannya rumah gede hahaha saya sebelahnya pecis rumah jadi patokan nasib gua sekarang ini sebelah rumah gede bukan rumah gedenya sebelahnya rumah gede sih ini pasti jadi patokan semua orang patokan sih di perumahan ini persis sebuah rumah gede bang hahaha ayo anjing keren banget ayo atasnya bisa barbecue nih seru banget anjing tahun baru barbecue mau ngapain komoran lu tendang yang gak masalah anjing masih gede spasenya anjing jika sih sepert gak tau sih ini kosong gitu ini ada ya kapan nih rompinya kayaknya gak ada kayaknya gak ada kayaknya gak ada gak pernah berarti bermimpi bro hahaha gak berani kok mimpi sekarang disannya mantep sih mimpinya segini at least dapet seperlapannya segini 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 kalau kak cuma tinggi kok cuma tinggi tidurnya begini mau kawesnya naik tangga cuma tinggi mau kawesnya naik tangga hahaha aduh keren banget sih segini aja sekotaknya aja nih coba siapa tau ada credit scene di bawah Marvel hahaha abisin dulu abisin dulu abisin dulu bawahnya lu berangkas emas iiii oh gak ambas asas udah videonya segitu aja jadi ya emang gak bisa dibanyak komen juga sih ya gimana orang kaya mau lukomain apa gak bisa anjing udah terlalu keren aja gitu gede banget rumahnya anjing bener sih mall sih itu rumah reklam mall Bekasi sih aduh anjing aduh aduh yaudahlah video segini aja makasih kalian jangan lupa share, like, komen, subscribe, follow instagram kita kalau mau disini semuanya sejiwanya tuh gak apa-apa jangan lupa bayar cicilan bulan ini itu oke lah motonya masih bayar cicilan iya itu rumah segitu iya gue bayar cicilan iya cicilan rumah rumah segede gitu kalau segede gitu kalau layar dengan cicilan kita cicilan apa? iphone iphone pecah lagi anjing pecah gini lagi ganti lagi anjing malah ini iphone gue yang rusak kan ini ya lcd kan gue contact tuh mbak ya kan gue bilang ya mbak ini iphone saya rusak nih gue foto ntar iphone gue kacanya pecah ini ya kebuka ngangal sampingnya kayak baterainya gembung terus ada mbak ya oh mas ini kan lcd nya sama baterai kayaknya kalau lcd ganti 500 kalau baterai 3,5 bilang gitu gue bilang enggak mbak LCD kalau belum mati mau belum kena jadi baterainya aja selama belum hitung masih bisa pokoknya orang miskin tuh gak nyaman tuh bukan pilihan gak nyaman yaudah selama masih gak nyaman nyamanin selama belum mati uratnya belum rusak ya beter masih pecah hp gue cuma masih bisa nyala jadi gak masalah buat gue ganti baterai dulu gak pecah ke belak kalau masih nyala juga gak apa-apa gue usahain dah yaudah segitanya videonya bye bye semuanya Assalamualaikum emang sedih anjing gede bat gimana ya apa kan itu siap ya pening makan iya hebat masalah makan aja udah lama hidup makin kek pengen gini lagi hehehehe gak mau jangan gak mau gue taip terus